Olimpiada Paris 2024 telah berakhir, di mana Amerika Serikat menjadi juara umum. Lalu bagaimana pencapaian negara-negara di kawasan ASEAN termasuk Indonesia? Berikut kelasmen akhir Olimpiada 2024 khusus negara-negara dari kawasan Asia Tenggara. Total ada tiga medali yang diperoleh oleh Indonesia di Olimpiada kali ini, yakni dua medali emas dan satu medali perunggu. Medali emas dihasilkan oleh Federik Leonardo lewat cabur panjat tebing Speed Putra dan dari Rizki Juniansyah melalui cabur angkat besi putra 73 kg. Dan sementara itu medali perunggu didapatkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari Badminton Tunggal Putri. Dan torehan tiga medali ini membuat Indonesia juga berada di posisi kedua di kelasmen akhir Olimpiada 2024 untuk wakil ASEAN di bawah Filipina. Sedangkan secara umum untuk kelasmen akhir Olimpiada Paris 2024, Indonesia menempati posisi ke-39 berada di bawah Filipina yang berada di peringkat ke-37. Sementara itu Thailand menempati posisi ke-44, Malaysia di posisi ke-80, dan Singapura di posisi ke-84. Terima kasih telah menonton!